Halo guys, balik lagi sama kita di pembahasan Battlethrough The Heaven Season yang akan segera rilis. Tapi sebelum itu, kita mau ingetin lagi ke kalian kalau video ini berisi spoiler cerita yang belum rilis. Jadi, jika antara video dan narasi tidak ada kesamaan, mohon dimaklumi. Kuih, kita langsung ke kelanjutannya. Setelah mewarisi aura naga dari pil naga misterius in yang Xiaoyan pun pergi, Dalam perjalanannya, Yao Lao mengingatkan kembali mengenai Xiaoyan yang harus meluangkan waktu mencari gulungan teknik gelombang suara. Xiaoyan pun mengiakan dan Yao Lao lanjut menambahkan bahwa ia akan jarang keluar ketika Xiaoyan sampai di jianan. Jadi, dengan begitu, Xiaoyan harus benar-benar mengandalkan diri sendiri ketika berada dalam kesulitan sekalipun. Selain itu, Xiaoyan juga harus mencari waktu untuk mempelajari gerakan 3000 kilat agar bisa kabur ketika tidak sanggup melawan musuh yang sangat kuat. Singkat cerita, setelah 3 hari terbang dengan cepat, Xiaoyan pun sampai di dekat jianan lalu turun. Xiaoyan melihat sebuah kota kemudian menghampirinya. Setelah 10 menit berjalan, ia pun sampai di gerbang bertuliskan kota damai. Kota tersebut adalah kota pertama yang akan ditemui sebelum seseorang masuk ke jianan. Tak lama, Xiaoyan pun bertemu unit penegak hukum yang akan memeriksa mereka sebelum masuk ke kota. Mereka diminta untuk melaporkan nama dan identitas. Setelah itu, mereka pun diharuskan meminum pil obat yang akan mereka berikan. Pil obat itu bertujuan untuk mendeteksi apakah ada niat membunuh bagi mereka yang baru masuk. Jika diketahui mereka memiliki niat membunuh, maka pil akan bersinar terang dan unit penegak hukum akan pergi ke sana. Tak lama, Xiaoyan bertanya apakah siswa akademi juga harus meminum pil tersebut. Kemudian, si pria pun kaget dan bertanya balik apakah Xiaoyan murid akademi. Xiaoyan pun menjawab bahwa pada saat itu ia lulus ujian rekrutmen siswa namun mengambil cuti dalam waktu yang tertentu. Si pria terkejut karena biasanya siswa baru akan dikawal beberapa orang mengingat jalur yang mereka tempuh melalui black corner region yang sangat berbahaya. Sementara, Xiaoyan hanya sendiri luntang lantung melewati wilayah kacau tersebut. Masih merasa heran, si pria pun bertanya nama usia dan nama instruktur perekrutan Xiaoyan. Xiaoyan menyebutkan namanya dan usianya yang baru 18 tahun serta instruktur bernama Ruoling. Si pria makin sok mendengar usia 18 tahun yang berani melintas wilayah kacau dan berhasil selamat. Tak lama seorang pemuda di antara mereka berteriak heran dan bertanya apakah kamu Xiaoyan dari jama yang mengambil cuti sampai 2 tahun? Rupanya nama Xiaoyan sudah terkenal karena melewati cuti 1 tahun hingga menuju tahun kedua. Seorang lagi dari mereka bertanya apakah ia adalah Xiaoyan yang sering dibicarakan oleh Junior Shun Er. Xiaoyan pun hanya tersenyum dan mengangguk mendengar hal tersebut. Setelah itu si pria memperkenalkan diri bernama instruktur Huode lalu mengajak Xiaoyan ke administrasi untuk memastikan data. Jika benar maka Xiaoyan tidak perlu meminum obat dan segera masuk ke kota. Setelah lama akhirnya Xiaoyan pun dipersilakan masuk ke kota karena data yang ia sebutkan benar. Kemudian instruktur Huode memberi rencana biru agar Xiaoyan dapat masuk ke akademi lalu diantar pergi. Singkat cerita akhirnya Xiaoyan sampai dan mereka berpamitan lalu berjalan menuju gerbang. Tak lama ia melihat seorang pemuda yang dikeroyok lalu menghampirinya. Setelah memperhatikan akhirnya Xiaoyan turun membantu pemuda yang ternyata adalah Xiaoning dari klan Xiao. Xiaoning pun kaget dengan kedatangan Xiaoyan yang pada masa lalu membuat ia memiliki dendam pada Xiaoyan. Kemudian Xiaoyan bertanya apakah yang terjadi padanya. Xiaoning menjelaskan bahwa mereka memaksa Xiaoning untuk memberitahu info mengenai Sun Er. Namun karena Xiaoning menolak maka mereka menghajarnya di luar akademi. Tak lama Xiaoning teringat kompetisi yang sedang berlangsung kemudian menarik Xiaoyan dan pergi masuk ke gerbang. Hal itu dikarenakan ia takut Xiaoyan akan terlambat karena ternyata instruktur rolling masih menulis namanya dalam pendaftaran ujian. Di sisi lain terlihat Sun Er yang telah memenangkan pertandingan lalu kembali ke bangku penonton. Ia bertanya pada rolling dan Xiaoyan apakah Xiaoyan belum sampai juga. Mereka hanya mengangguk dengan lesu tanpa adanya harapan. Tak lama terdengar wasit berteriak pertandingan selanjutnya di mana Sue Beng akan melawan Xiaoyan. Seketika para hadirin melihat ke arah kelas Xiaoyan berasal dengan cemohan. Lama tak datang Sue Beng pun sesumbar dan berkata bahwa Xiaoyan adalah pengecut yang tidak pantas untuk Sun Er. Di sisi lain Sun Er masih mengharapkan kehadiran Xiaoyan namun rolling yang pesimis hendak segera pergi. Sun Er yang pasrah pun hendak ikut pergi lalu tiba-tiba ia berkata bahwa Xiaoyan ada di sana. Sesaat benar saja terlihat pria yang turun menghantam tanah lalu berdiri di arena. Kemudian ia memperkenalkan diri dan menyebutkan nama kelasnya yakni kelas Huang kelas 2. Seketika Sun Er pun merasa senang Xiaoyan telah tiba tepat pada waktunya. Semua mata tertuju pada Xiaoyan yang merupakan pria yang ditunggu-tunggu Sun Er hingga menolak banyak pria yang suka padanya. Pertandingan pun segera dimulai dan Sue Beng langsung menyerang Xiaoyan dengan tombaknya. Seketika serangan itu dapat dipatahkan dan Sue Beng pun terpental. Semua orang tercengang karena hanya dengan waktu singkat Sue Beng yang seorang dosi bintang 9 dapat dikalahkan. Setelah itu pertandingan dinyatakan selesai dan Xiaoyan segera menuju Sun Er lalu meminta maaf karena keterlambatannya. Sun Er pun tersipu malu karena rindunya selama 2 tahun akhirnya dapat terobati. Tanpa sadar Sun Er melompat ke pelukan Xiaoyan yang membuat semua pria kaget karena tidak pernah melihat Sun Er yang sebegitu senangnya. Melihat hal itu, Roling berdehem yang membuat Sun Er pun tersadar lalu melepaskan pelukannya namun masih tersipu malu. Setelah itu Xiaoyan menghadap ke Roling dan meminta maaf karena telah terlambat. Roling yang masih kesal pun menyindir Xiaoyan dengan berkata apakah ia masih menganggap Roling sebagai instrukturnya. Kemudian Roling berkata setelah melihat kekuatan Xiaoyan seharusnya ia masuk dalam 50 besar asal tidak berhadapan dengan beberapa orang kuat yang mungkin merepotkan. Roling lanjut menyebutkan nama yang dimaksud yakni Baishan dan penyihir kecil Hu Jiyah. Ia lanjut menjelaskan bahwa mereka lah yang paling menonjol di akademi serta memiliki tingkat yang selevel dengan Xiaoyan yakni Dadoshi. Lalu ia menjelaskan bahwa terlebih kedua orang tersebut menyukai Sun Er termasuk juga dengan Hu Jiyah yang seorang wanita. Xiaoyan pun kaget mendengar hal tersebut dan hanya bisa tertegun. Setelah berbincang-bincang mereka pun pergi untuk beristri jahat mempersiapkan pertandingan besok. Di sisi lain terlihat beberapa tetua yang saling berkumpul dan di sana ada wakil kepala sekolah akademi luar. Rupanya mereka membahas Xiaoyan yang menurut mereka pemuda tak biasa dengan bakat yang hebat. Hal itu dikarenakan mereka telah mengetahui konflik Xiaoyan dengan Misty Cloud. Ia mengatakan bahwa hal yang Xiaoyan lakukan adalah sesuatu yang mustahil bagi murid akademi lakukan. Setelah itu ia memerintahkan untuk secara diam-diam mengamati Xiaoyan. Di sisi lain Xiaoyan yang sedang berbincang-bincang berdua dengan Sun Er tiba-tiba Xiaoyan menjadi serius. Ia bercerita mengenai kepindahan klan Xiaoyan setelah hancur oleh Misty Cloud. Ia lanjut bercerita mengenai ayahnya yang menghilang setelah penyerangan tersebut. Kemudian Xiaoyan berkata bahwa ia yakin kalau Sun Er bukanlah berasal dari klan Xiao. Terlepas dari benar atau tidaknya Xiaoyan pun meyakini bahwa ada klan besar di belakang Sun Er. Xiaoyan lanjut bertanya apakah ini ada sangkut pautnya dengan klan dibalik Sun Er. Sun Er pun lanjut menjawab bahwa memang benar ada klan besar dibalik dirinya namun ia baru mengetahui kalau klan Xiao telah diserang. Ia memang menyuruh seseorang untuk mencari informasi tentang Xiaoyan dan tidak mendapat laporan mengenai hal tersebut. Sun Er pun turut berduka atas hilangnya paman Xiao Zhan dan berkata bahwa ia akan mencari info tentang hal tersebut. Xiaoyan pun percaya dengan perkataan Sun Er karena tak mungkin ia akan mencelakai Xiaoyan apalagi klan Xiao. Setelah itu Xiaoyan pun berterima kasih lalu meninggalkan Sun Er untuk beristri jahat. Kesokan paginya mereka pun berkumpul di arena pertarungan dan terlihat para tetua sudah berada di sana. Xiaoyan melihat ke arah mereka lalu Rolling menjelaskan bahwa yang di sebelah kiri adalah wakil kepala sekolah Akademi Luar. Dua di antaranya adalah orang yang berpengaruh di Akademi. Sementara yang satu adalah kepala Departemen Alkemis Akademi. Kemudian Rolling lanjut menambahkan bahwa jika Xiaoyan masuk lima besar maka ia akan diberi akses untuk masuk ke ruang koleksi buku. Ia menjelaskan bahwa ruang koleksi buku adalah tempat terlarang dan hanya dapat diakses oleh lima teratas yang lolos kualifikasi. Selain itu jika beruntung maka mereka akan mendapat manfaat yang tak bisa dibayangkan. Tak lama Gong pun berbunyi tanda pertandingan dimulai antara Departemen Alkemis Lumu melawan kelas huang kelas 2 Xiaoyan. Rolling sedikit menjelaskan bahwa Lumu adalah murid top di Departemen Alkemis. Selain itu kemampuan penyulingan obatnya juga mahir dalam kemampuan doki juga tak bisa diremehkan. Tak lama Xiaoyan pun tiba di arena bersama dengan Lumu. Pertandingan pun dimulai dan Lumu segera menyerang. Setelah beberapa pertempuran akhirnya Lumu mulai serius dan berkata bahwa ia adalah selang Alkemis lalu mengeluarkan api esensi biru. Xiaoyan tersadar bahwa itu adalah Beast Flame lalu Xiaoyan pun bersiap. Xiaoyan mengeluarkan pil ungu lalu memakannya dan tak lama keluar api ungu dari mulut dan tangannya. Lumu yang semula bangga pun ciut ketika melihat Xiaoyan juga memiliki api esensi. Ia lanjut menebak bahwa Xiaoyan juga mungkin merupakan seorang Alkemis yang berada di tingkat dua. Xiaoyan hanya tersenyum dan tak lama Lumu segera menyerang Xiaoyan. Benturan pun terjadi dan arena dipenuhi dengan nyala api mereka berdua. Singkat cerita pertandingan pun dimenangkan Xiaoyan dengan Lumu yang terikat esensi api. Lumu pun terkejut dan tak menyangka serta terkagum kepada Xiaoyan yang dapat mengendalikan api dengan sangat mahir. Di sisi lain, satu stadion tercengang karena Xiaoyan benar-benar membuat kejutan dapat mengalahkan beberapa siswa kuat di sana. Saat Xiaoyan kembali ke sisi arena, Roling tertawa dan berkata bahwa tak heran Sun Er tak bisa melepaskan diri dari Xiaoyan. Setelah itu pertandingan pun berlanjut di mana Wu Hao melawan Yao Cheng. Singkat cerita Wu Hao pun berhasil menang lalu menghadap ke Xiaoyan dan menantangnya. Hal itu segera ditahan oleh wakil kepala sekolah bernama Hogan karena tak sesuai dengan aturan yang ada. Di sisi lain, Baishan menyayangkan karena akan seru jika Xiaoyan melawan Wu Hao sebelum berhadapan dengannya. Akhirnya Wu Hao pun pergi lalu Hogan memberitahu bahwa besok adalah hari terakhir ujian. Jadi mereka bisa bebas bertarung dengan siapa saja yang mereka mau. Singkat cerita pertandingan pun selesai dan mereka kembali ke ruangan masing-masing. Begitu pula dengan Xiaoyan yang memanfaatkan waktunya untuk berlatih. Setelah beberapa jam, Xiaoyan pun membuka mata dan merasakan adanya peningkatan jumlah doki di tubuhnya. Ia mengira dengan kecepatan tersebut maka ia dapat naik ke Dadoshi bintang 6 dalam waktu 10 hari lagi. Kemudian Xiaoyan tertegun memikirkan kekuatannya yang menurutnya masih sangat lemah dan teringat akan ayahnya. Xiaoyan pun mengeluarkan Giok peninggalan tetua klan Xiao sambil memikirkan keberadaan ayahnya. Kekesalan pun muncul dibarengi dengan gumpalan api hijau dari tangannya. Xiaoyan seketika terkejut melihat Giok tersebut tahan terhadap suhu Green Lotus Core Flame. Xiaoyan terus memperhatikan Giok tersebut hingga ia menyadari perbedaan sisi dari Giok. Ia menduga bahwa mungkin Giok ini diambil secara paksa dan terpisah dari sisi lainnya, lalu berniat menanyakan pada tetua klan Xiao di kemudian hari. Tak lama, Yaulau muncul dan mengatakan bahwa ia tak merasakan kehadiran api surgawi di Akademi. Xiaoyan terlihat sedih dan pesimis namun Yaulau mengatakan bahwa mungkin jejak api tersebut terletak di Akademi Dalam. Yaulau lanjut menambahkan jika Xiaoyan dapat ke sana mungkin mereka akan mendapat info tentang Fallen Heart Flame di sana. Singkat cerita, pagi hari pun tiba dan ujian akhir akan segera dimulai. Kemudian wakil kepala sekolah berkata bahwa pertarungan kali ini berbeda dari tahun lalu yakni 50 peserta terpilih akan turun dalam satu arena pertempuran. Mereka semua pun terkejut lalu Hogan menambahkan bahwa hari ini tidak peduli metode apapun yang mereka gunakan serta bekerjasama untuk membuat kelompok, semuanya diperbolehkan. Xiaoyan merasa tertarik dengan metode pertarungan tersebut kemudian mengajak Sun Er untuk bergabung bersamanya. Tak lama pertarungan pun dimulai dan terjadi kekacauan di sana. Semakin lama semakin sedikit peserta di arena karena telah kalah. Akhirnya tersisa Baishan yang bertarung dengan Xiaoyan sementara Sun Er menghadapi beberapa anak buahnya. Baishan pun terus menyerang namun berhasil ditahan oleh Xiaoyan. Tak lama Xiaoyan pun mengeluarkan api hijau yang membuat semua tercengang lalu gantian menyerang Baishan. Kembali ke Xiaoyan yang secara brutal menyerang Baishan yang seolah menjadi samsak tinju Xiaoyan hingga armor dokinya retak. Tak lama doki Xiaoyan pun membesar yang menandakan ia akan menerobos naik ke tingkat berikutnya. Sun Er yang menyadari hal itu pun merasa khawatir karena ketika seorang menerobos naik maka tak boleh ada gangguan dari luar. Hal itu dikarenakan jika ada gangguan serius maka hidup seorang akan hilang. Sun Er pun menanyakan keadaan Xiaoyan lalu berinisiatif untuk menahan mereka selama mungkin. Xiaoyan pun tak bisa menolak dan meminta waktu selama 10 menit. Kesempatan itu digunakan Baishan untuk bekerja sama dengan Hu Jiyah dan Wu Hao untuk segera menyerang Xiaoyan. Sun Er pun berusaha sekeras mungkin menahan mereka hingga di akhir Sun Er memuntahkan seteguk darah akibat serangan Baishan. Hu Jiyah dan Wu Hao pun mengecam tindakan Baishan karena telah melukai Sun Er yang mereka sukai. Tak lama Sun Er pun hendak mengeluarkan jurusnya namun ditahan oleh tangan putih halus di belakangnya sambil berkata Untuk sekarang serahkan padaku. Xiaoyan bangkit dan telah naik ke bintang 6 Dadoshi lalu meminta Sun Er untuk beristri jahat memulihkan diri. Xiaoyan pun segera menetap ke arah Baishan kemudian berkata perubahan pertama dari tiga perubahan misterius api surgawi. Seketika gumpalan kabut api membesar dan kekuatan Xiaoyan meningkat membuat semua orang tercengang. Ucap Baishan sambil bergetar menetap ke arah Xiaoyan. Seketika Xiaoyan pun melesat menyerang dan membuat mereka semua terpental. Setelah itu Xiaoyan pun mengeluarkan api ungu lalu digabungkan dengan api hijau membentuk terata yang diarahkan kepada mereka bertiga. Mereka pun terkapar tak berdaya lalu kompetisi pun berakhir dengan Xiaoyan dan Sun Er di peringkat teratas. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax